Hai siapa yang menang naik becak dengan tangan bagus turun kan siapa yang menang naik dokar Hai ya baik berundangnya posat mau bercerita ada tukang becak yang dulunya kusir terus dari tukang becak ya itu kalau bawa penumpang asal dari pasar ke desa lain atau desa sebelah Hai ditanya sama penumpangnya Pak bayarnya berapa seikhlasnya penumpangnya bingung lupa aku seikhlasnya yuk iya sampai mau ngasih berapa itu rezeki saya jadi walaupun jauh dekat tetep enggak pernah menarik bapak itu berapa banyak terserah di dengan mau ngasih berapa yang kedua Bapak ini bilang begini kalau masih ingat umumnya orang itu kalau habis makan baca Alhamdulillah rasa kenyang enggak habis makan Alhamdulillah yang membuat kenyang apa-apa yang membuat perat yang menjadi kenyang adalah Gusti Allah mengizinkan menjadi kenyang ada punasi maru sarana saja ya Bapak ini begini kalau kenyang Alhamdulillah kalau nanti Alhamdulillah contoh belum dapat penumpang lagi sepi Alhamdulillah kok opar ini sepi Alhamdulillah belum makan perlu bisa lapar Alhamdulillah ketika lapar itu banyak Alhamdulillah nah kemudian ya tapi Bapak ini tidak pernah narik ya terus kalau lapar banyak banyak Alhamdulillah tidak mengerutuh kok sepi Bicara musim dah dan ini Bapak ini enggak pernah minum obat enggak pernah periksa ke dokter ya kalau sakit obatnya hanya satu bilang ke Pak Ustadz obatnya apa dikir lah lah loh itu tiap jam 12 malam kalau duritan lama dah lah itu terus begitu enggak pernah minum obat ya siapa yang pernah merasakan fusing masuk aneh pernah pernah minum obat ya Bapak ini kalau sampai ketika menjelang saya sudah almarhum ya waktu itu nganter anak sekolah ya sampai tujuan bilang kamu jangan pulang sebelum tak jemput kering-kering bocaya di terkir kemudian bawa jajat untuk cucunya di tengah perjalanan Bapak ini merasa maksudnya sampai merumah meninggal yang tadi diantar sekolah belum sempat dijemput jadi meninggal setelah mengantar anak mencari ilmu yang kemudian meninggal itu ya waktu meninggal Pak Ustadz yang waktu itu memandikan yang mengkapani ikut berseranti sampai pentalfil ya namanya almarhum Bapak orang-orang di balutan dibat itu ya tidak pernah menarik kalau merasa lapar sepi banyak alam dunilah dan kalau sakit tidak pernah minum obat obatnya hanya satu bikin latihan biar lo ya sepan lo bagus ya 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 ya